Halo semuanya, selamat datang di channel Hididata Academy. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai 4 tips penggunaan rungus if dan logika di Microsoft Excel, yang pastinya akan memudahkan kalian untuk mengatasi pekerjaan kalian ya. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan download otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama ya. Nah, tips yang pertama. Nah, yang pertama disini ada table, table dalam siswa dan nilainya. Yang pertama, kita akan coba mengisi lulus atau remet. Nah, disini catatannya KM-nya sama dengan 75, berarti 75 ke atas, dia dinyatakan lulus. Terus, di bawah 75 dia dinyatakan remedial ya. Nah, kita coba. Klik sama dengan, if, tab. Nah, kita masukkan logikalnya. Jika, kita klik nilainya. Nilai tersebut kurang dari 75, titik koma. Nah, jika kurang 75 berarti remedial. Dan kutip, kutip remet. Taruh kutip, titik koma. Taruh kutip, jika sebaliknya, yaitu 75 atau 100, atau di atas 75, kita ketik lulus. Taruh kutip, tutup kurang. Tekan enter. Nah, siapun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, kita cek. 100, nah disini 75 lulus. Di bawah 75 berarti remedial gitu ya. Nah, selanjutnya kita misi grade. Nah, grade disini terdapat catatannya nih. 0 sampai 39A, 459D, 609C, 889B, 90 sampai 100A. Nah, ada dua cara. Kita bisa gunakan rumus if dan ifs ya. Nah, kita coba dulu rumus if. Ketik sama dengan if, tab, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 90. Klik koma. Maka nilainya tanda kutip A. Tanda kutip, titik koma. Masukkan lagi rumus if, if, tab, jika nilainya lebih besar sama dengan 80. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip B. Tanda kutip, titik koma. Masukkan lagi rumus if, jika nilainya lebih besar sama dengan 60. Tanda kutip, 60, tanda kutip C. Tanda kutip, titik koma. Nah, masukkan lagi rumus if. Jika nilainya lebih besar sama dengan 40. Titik koma, tanda kutip, akan nilainya D. D, tanda kutip, titik koma. Nah, yang terakhir, masukkan saja langsung E. Berarti di bawah 40, nilainya E. Kita kutip, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya ya. Tekan enter. Nah, maka siapun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, kita cek 1-1. 100 A, 75 C ya. 75 di sini. C, 80 B, 45 D, 42 D. Misalnya kita ubah 4 per 2-nya menjadi 35. Nah, siapun akan otomatis E gitu ya. Sesuai dengan grade di samping ini. Sesuai dengan rumus pengguna if tadi. Nah, cara kedua, kita bisa gunakan rumus if ya. Nah, S-nya di akhir. Ketik sama dengan if, tap. Nah, langsung saja masukkan Logical Test-nya. Nah, jika kita masukkan langsung nilainya lebih besar sama dengan 90. Titik koma, tanda kutip A. Tanda kutip, titik koma. Nah, di sini langsung saja langsung. Masukkan Logical Test-nya, nilai lebih besar sama dengan 80. Titik koma, tanda kutip B. Tanda kutip, titik koma. Logical Test yang ketiga. Jika nilai lebih besar sama dengan 60. Titik koma, tanda kutip C. Tanda kutip, titik koma. Nilai lebih besar sama dengan 40. Titik koma, tanda kutip D. Tanda kutip, titik koma. 1 nilai kurang dari 40. Titik koma, tanda kutip, eh, tanda kutip, titik koma. Nah, sebelumnya kita klik Enter. Nah, siapun muncul ya. Lalu tarik ke bawah. Nah, dan di bawahnya setelah selesai ya, sesuai dengan grade tadi yang sudah kita tentukan. Nah, jadi seperti itu untuk tips yang pertama. Kita selalu ke bawah, lalu ada tips yang kedua. Nah, di tips kedua ini ada dua kriteria nih. Ada nilai dan kehadiran. Nah, di sini keterangannya, jika dia lulus, maka kehadirannya wajib di atas 50%. Dan nilai yang diperoleh sama dengan atau lebih dari 75. Nah, jika if-nya di sini ada dua kriteria, kita bisa gunakan rumus if, n. Gabungan rumus if dan n. Oke, kita coba. Ketik sama dengan if, tab. Nah, di sini masukkan lagi rumus n. Tab. Nah, jika ada dua logikal sepi ini. Logikal yang pertama berarti nilai. Kita klik, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75. Titik koma, logikal yang kedua, kehadiran lebih besar atau sama dengan 50%. Atau kita bisa ketik 0,5. Tutup kurung, titik koma, tanda kutip. Nah, jika benar, maka dia jadikan lulus. Lulus. Tanda kutip. Titik koma, tanda kutip. Jika sebaliknya, berarti dia jadikan remet. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, sepikirnya rumusnya tekan enter. Tarik ke bawah. Nah, maka siapun muncul ya. 100, 100% maka dia pasti lulus. 75, 55, 5% lulus. Dari sini nilainya 80 nih. Kenapa dia remet, tidak lulus? Karena kehadirannya kurang dari 50%. 45, 100, 9% remet. 75, 80% lulus. Wajib di atas 50% atau 50% mungkin ya. Maka dia akan lulus. Seperti itu, tips yang kedua. Nah, selanjutnya tips yang ketiga. Nah, di sini pengukuran logikal. Terdapat jadwal supir Jakarta Mataraman Juni 2022. Di sini ada tanggal ya. Tanggal 1 sampai 10 bulan Juni 2022. Nah, di sini ada dua cara kita mengisihnya. Di sini ada tebal bantu. Yang berisikan hari. Dari Senin sampai Sab Minggu. Dan person, yaitu supirnya. Jadi, kita ingin cari tanggal 1 tuh supirnya siapa gitu ya. Tanggal 2 supirnya siapa. Namun di sini, hanya ada tebal bantu berisikan hari dan supirnya. Atau nama supirnya. Nah, untuk kasus seperti ini. Kita bisa gunakan Chuse dan Weekday. Nah, kita coba saja. Cara yang pertama. Ketik sama dengan CHOOSE. Tab. Nah, kita masukkan Weekday. Weekday. Tab. Nah, yang pertama. Kita masukkan dulu tanggalnya. Kita blok data tanggalnya. Titik koma. Tanggal yang pertama, titik koma. 2. Nah, di sini terdapat kriteria. 1 sampai. Kita pilih yang kedua. Senin sampai Minggu ya. Tab. Atau kita ketik 2. Tutup kurung. Titik koma. Nah, value-nya. Kita masukkan satu persatu. Value yang pertama berarti nama supirnya. Dari Senin sampai Minggu ya. Sesuai dengan kereta tadinya. Senin, tanda kutip. Daniel. Tanda kutip. Titik koma. Tanda kutip. Selasa berarti Kevin. Tanda kutip. Titik koma. Tanda kutip. Prabu berarti Angga. Tanda kutip. Titik koma. Tanda kutip. Kamis berarti Wira. Tanda kutip. Titik koma. Tanda kutip. Jumat berarti Daniel lagi. Tik Daniel. Tanda kutip. Titik koma. Tanda kutip. Sabtu Kevin. Tanda kutip. Titik koma. Tanda kutip. Minggu Angga. Tanda kutip. Titik koma. Kurung. Enter. Nah, siapun muncul ya. Kita tarik ke bawah. Nah, kita cek apakah benar datanya. Nah, tanggal 1 bulan Juni 2022 hari Rabu. Satu Rabu. Berarti Rabu Angga ya. Nah, Rabu Angga ya. Benar ya. Tanggal 2. Tanggal 2 tuh hari Kamis. Kamis berarti Wira. Benar. Tanggal 3. Tanggal 3 tuh hari Jumat. Jumat berarti Daniel. Nah, maka datanya sudah benar ya. Berhasilkan. Kita bawa bantu ini. Dan berhasilkan tanggal yang kita cari. Nah, itu cara yang kedua. Kita bisa gunakan rumus index. Nah, kita coba sama dengan. Index. Tab. Kita block. Data suppliernya ya. Data suppliernya kita block seperti ini. Atau tekan F4 per keyboard. Nah, maka akan muncul simbol resip ini. Titik koma. Nah, disini kita masukkan. Wimus weekday. Wix. D. E. Kita klik disini. Tanggalnya. Titik koma. 2. Tutup burung. Tutup burung. Tekan enter. Nah, siapa muncul ya. Kita tarik ke bawah. Nah, datanya pun akan sama ya. Jadi, sesuaikan dengan. Rumus yang. Kalian bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk tips yang ketiga. Kita selalu ke bawah. Nah, disini tips yang keempat. Disini ada 2 data yang kita bisa. Isi. Ada supir dan mobil. Nah, disini ada 2 kriteria nih. Nah, kita coba. Supirnya misalnya. Kevin. Kita akan isi. Mobilnya apa gitu ya. Si Kevin ini. Nah, untuk misinya. Kita bisa gunakan rumus. Xlookup. Nah, namun sayangnya. Rumus Xlookup ini. Yang tersedia di. Excel 365. Jadi, jika kalian menggunakan. Excel selain 365. Rumus ini tidak tersedia. Kalian bisa menambahkan add-innya sendiri gitu ya. Caranya kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Xlookup. Xlookup. Nah, yang pertama kita masukkan. Kriteria yang kita cari ya. Berarti kita klik Kevin. Titik koma. Lookup array-nya. Berarti kita masukkan. Data ini. Data yang pertama. Titik koma. Lalu kita masukkan mobil. Titik koma. Nah, disini kita masukkan lagi. Xlookup. Titik lagi. Titik koma. Kita masukkan data yang kedua. Titik koma. Kita masukkan mobil yang kedua. Tutup kurung. Kalian tar. Nah, maka siapun muncul ya. Kevin ini mobilnya. BMW E35. Kita ubah misalnya. Daniel. BMW E35. Misalnya kita ubah Siska. Nah, dia akan modulnya berubah menjadi lampu. Sesuai dengan dua data di samping ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Empat tips. Penggunaan rumus IF dan logika. Di Mixo Excel. Yang pastinya akan membantu kalian di denda kerja. Jika ada yang tanyakan. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa. Klik like dan subscribe channel ini. Karena channel akan menampilkan video. Video yang bermanfaat sehapannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.